Alam memang sangat misterius, yang menyimpan begitu banyak rahasia. Meski ilmu pengetahuan sudah sedemikian maju, tapi manusia belum benar-benar bisa menyebabkan seluruh misteri di dalamnya. Mungkin kelihatannya seluruh permukaan bumi sudah terjama, namun ternyata masih banyak spesies penghuni planet ini yang belum teridentifikasi. Para ilmuwan terus berlomba mencari tahu dan menggali informasi, dan juga mendokumentasikan spesies yang baru ditemukan. Seperti yang telah terangkum oleh hewan populer, berikut spesies hewan-hewan yang baru ditemukan. Myotis nimbaensis adalah spesies baru kelelawar yang dinamai berdasarkan pegunungan tempat ia ditemukan. Pegunungan nimba di Afrika Barat. Dengan telinganya yang besar dan sayapnya yang memendek, pesies baru ini tentu saja terlihat mirip dengan kawan-kawan kelelawarnya yang lain. Tapi satu hal yang membuatnya lebih menonjol dari jenis yang lain, adalah bulu berwarna oranye terang, dengan sayap hitam yang membuatnya lebih mampu untuk menarik perhatian. Berikutnya ada Stramigenis ayorsti. Semut kecil dengan garis rahang yang mengesankan ini, hidup di wilayah Chocodarian di barat laut Ecuador. Menyandang nama latin yang cukup aneh, J. Satu-satunya spesies di dunia yang memiliki nama ilmiah dengan akhiran G. Douglas Boeher, ahli entomologi Yale, menegaskan bahwa semut ini memang spesies baru. Namanya diambil dari nama artis Jeremy Ayers. Kalau dengar nama hewan yang satu ini, kalian pasti keingat dengan si robot kuning di serial Transformers. Tapi beda lho guys, hewan berikut adalah seekor lebah dengan warna kuning dan hitam pada tubuhnya. Warnanya aja kok yang mirip sama si robot? Bumblebee termasuk lebah yang gemuk dan berbulu. Tubuhnya bahkan lebih besar dari lebah madu. Namun mereka tidak bisa menghasilkan banyak madu. Lebah ini juga dilengkapi dengan sayap berukuran kecil. Tapi siapa sangka sayapnya bisa mengepak sebanyak 130 kali dalam satu detik. Wah-wah, keren banget nih si Bumble. Salah seorang fotografer diketahui pernah mengambil potret Bumblebee yang sedang terbang. Ternyata, Bumblebee mengepakkan sayapnya maju mundur lho. Bukan naik turun seperti serangga pada umumnya. Siapapun pasti gak asing lagi sama hewan bunglon, ya kan? Tapi kalau bunglonnya cuma seukuran ujung jari, hmm, unik banget kan? Bunglon mungil ini ditemukan di Madagaskar. Ukurannya memang sangat kecil, seukuran biji bunga matahari kali ya. Saking kecilnya nih, sampai bisa berdiri di atas ujung jari manusia. Memiliki nama ilmiah Brokesianana, atau bunglon nano. Panjang tubuh jantannya sekitar 1,3 cm, dengan panjang total 2,2 cm, termasuk ekor. Menjadikannya reptil jantan terkecil dari 11.500 jenis yang diketahui. Sementara itu, bunglon nano betina lebih besar, dengan panjang tubuh 2 mm, dan panjang total 3 cm. Oh iya guys, meskipun merupakan anggota keluarga bunglon, si bunglon nano tidak berubah warna. Kulitnya yang coklat cukup membantunya berbaur dengan habitat hutan, sambil mencari serangga untuk dimakan. Duh, namanya udah kayak lirik lagu aja ya. Yakin sih, sebagian dari kalian mungkin belum pernah melihat hewan satu ini. Hewan primata yang fisiknya cukup aneh. Memiliki telinga besar seperti kelelawar, dan mata berwarna kuning. Umumnya disebut AYE-AYE. Sebenarnya merupakan inspirasi monster Dremlin dalam serial Saints, Fixie Primeral. AYE-AYE dapat ditemukan di Madagaskar. Mirisnya, hewan ini dalam kondisi yang telah terencempunat, karena habitatnya yang rusak. Isunya, orang-orang di Madagaskar juga tidak begitu suka dengan hewan ini, karena dianggap sebagai pembawa sial. Hmm, kasian juga ya. Kalau makhluk imut dan lucu yang satu ini berasal dari dasar lautan, guys. Kostasiella kuroshimae, merupakan siput laut yang juga dikenal sebagai leaf slug, atau siput daun, yang memiliki bentuk wajah mengemaskan seperti domba. Hmm, emang ada ya domba di dasar laut? Julukan ini memang tidak jauh-jauh dari fisiknya yang mirip dengan domba, tapi versi mini. Berukuran hanya sekitar 5 mm, dengan mata kecil berbentuk titik hitam, dan sebuah tanduk perasa yang ia gunakan sebagai alat pendeteksi makanan, serta musuhnya. Namun, faktanya, spesies mengemaskan ini dipastikan sama sekali tidak memiliki kekerabatan dengan domba, terlebih dalam taksonominya. Keduanya hanya tampak serupa, namun dalam habitatnya tentunya berbeda. Jadi, gitu ya guys. Gimana? Berminat untuk memeliharanya? Masih nggak jauh-jauh dari laut, hewan berikut dikenal sebagai Paus Bright Teluk, Mexico, oleh satelit NOAA. Tapi sekarang, setelah diidentifikasi sebagai spesiesnya sendiri, ia diberi nama Paus Rice, atau Balenoptera risi. Nama Rice untuk menghormati ahli biologi Amerika terkenal, Joe Rice, yang memiliki karir selama 60 tahun dalam ilmu mamaliah laut. Joe Rice adalah peneliti pertama yang mengetahui bahwa Paus Rice ada di Teluk, Mexico. Umumnya, Paus Rice memiliki berat hingga 60 ribu pon, atau sekitar 30 ton. Hmm, kira-kira 5 kali lebih berat dari gajah. Udah kebayang belum sih Paus segede apa? Agak ngeri juga nih kalau ketemu langsung. Kali ini kita bertemu dengan burung pelanduk Kalimantan, atau Malakokinkal perspicilata. Merupakan spesies burung yang belum diketahui asal muasahlia. Kondon katanya sih berasal dari Kalimantan Selatan. Terakhir, burung ini muncul antara tahun 1843 dan 1848. Sejak saat itu, spesies ini dinyatakan hilang. Pada 5 Oktober 2020, setelah hilang selama 172 tahun, burung pelanduk Kalimantan berhasil terlihat kembali di wilayah Kalimantan Selatan. Burung pelanduk Kalimantan memiliki bulu berwarna coklat, abu-abu, dan hitam. Memiliki garis berwarna hitam di sekitar matanya, dengan iris berwarna merah tua, dan kaki berwarna abu-abu tua yang menjadi ciri khasnya. Keberadaan lumba-lumba pink terdengar seperti mitos. Masa iya warna pink? Kan biasanya abu-abu. Benar nggak sih? Kayaknya nggak mungkin deh. Seperti itulah pemikiran sebagian orang saat membahas hewan yang satu ini. Nyatanya, lumba-lumba pink alias merah muda sungguh ada lho. Mereka hidup di wilayah Amazon. Lumba-lumba sungai Amazon atau ininya Geofrancis, yang juga dikenal sebagai Boto, terbilang raksasa di antara jenusnya. Panjangnya aja bisa mencapai 2 meter, dengan berat sekitar 204 kilogram. Saat masih muda, lumba-lumba ini berwarna kelabu. Namun ketika menginjak dewasa, warna merah muda akan lebih dominan pada tubuhnya. Hingga warna abunya tinggal bintik-bintik saja. Proses ini akan terus berubah, sampai si lumba-lumba berubah total menjadi warna merah muda yang super imut, lucu, dan pastinya mampu untuk menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Spesies seorang terakhir yang juga baru ditemukan adalah Olinguito, yang memiliki nama latin Basarichon neblina. Binatang karnivora yang diberi nama Olinguito ini terlihat seperti gabungan kucing dan teddy bear, yang membuatnya terlihat sangat mengemaskan. Tapi ternyata selama ini Olinguito salah teridentifikasi, guys. Padahal sudah ada di kebun binatang di Amerika sejak 1960-an hingga 1970-an. Dulunya ia diidentifikasi sebagai salah satu subspesis dari Olingo. Namun ciri-ciri tubuhnya yang berukuran kecil, memiliki ekor lebih pendek, wajah bulat, kulit gelap, dan telinga pendek, lebih mengarah pada Olinguito ketimbang Olingo. Selain karena belum lama ditetapkan sebagai spesies berbeda, mereka juga hewan pemalu dan penyendiri. ala-ala introvert gitu lah ya.